Halo guys what's up welcome back di video ini saya akan membahas bagaimana cara menstabilkan video tanpa menggunakan gimbal stabilizer ataupun alat stabilizer lainnya tapi di sini saya menggunakan aplikasi powerdirector versi terbaru untuk menstabilkan video Oke langsung kita buka aplikasinya kita buat project video baru klik ini aspek rasio 16.9 Oke kita klik Oke lalu kita masukkan videonya yang mau kita stabilkan disini saya sudah menyiapkan videonya yang ini klik plus Oke klik icon fly lalu kita bisa klik sembarang nah ini video original ya guys video yang belum diedit Oke disini saya mau menstabilkan caranya klik track videonya lalu pilih icon pensil disini alat kita edit ya kita klik lalu pilih fitur stabilizer nah yang ini stabilizer di sini kita juga bisa mengatur tingkat gerakannya mau 60 57 56 di sini saya mau pakai yang 60 aja Coba kita review nah oke guys seperti itu ya udah perbedaannya jadi kelihatan lebih smooth ya lumayan lah kalau masih masih dirasa kurang disini saya mau menambahkan sedikit bumbu biar lebih kelihatan dan tambah semut lagi karena klik track videonya lalu pilih ikon pensil lalu pilih kecepatan fitur kecepatan Oke kita bisa mengatur kecepatan atau gerakan lambatnya disini ya slow Oke saya pilih berapa ya 0,85 kali Oke coba segini ya coba kita play ya lebih ini ya lebih lebih smooth sedikit slow tapi lebih smooth hasilnya oke ya lumayan cukup lah lumayan oke oke kita lihat perbedaannya ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke guys itu dia tadi cara menstabilkan video menggunakan aplikasi power director versi terbaru dan untuk fitur lainnya juga masih banyak seperti filter warna dan transisi transisi masih banyak sih sebenarnya dan untuk link downloadnya sudah saya sediakan linknya di deskripsi juga video ini silahkan kalian download dan sekian jangan lupa kasih like dan subscribe thank you for watching goodbye bye 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 Terima kasih telah menonton!